PENCURIAN MODUS PECAH KACA MOBIL DI JALAN RAKOSASI Kecataman Cikole, Kota Sukabumi terekam kamera CCTV, Rabu, 5 Juli 2023, malam, dalam rekaman kamera pengintai warga sekitar. Terlihat mobil Toyota Fortuner warna putih keadaan terparkir di bahu jalan diduga ditinggal pemiliknya. Kemudian sekitar pukul 18.20 WIB, tiba-tiba muncul dua orang laki-laki terduga pelaku menggunakan motor Yamaha NMX tanpa menggunakan nomor pelat kendaraan dari dua orang terduga pelaku, satu orang memakai topi. Dan masker, langsung turun dan mengintai isi dalam mobil Fortuner. Sesekali, pelaku melihat situasi sekitar agar tidak-tidak dicurigai orang lain, sementara itu, satu orang lagi duduk menunggu temannya yang tengah berusaha menguncar barang yang berada di dalam mobil Fortuner tersebut. Secara cepat, sekitar pukul 18.21. WIB, pelaku berhasil memecahkan kaca belakang sebelah kiri mobil Fortuner sambil berjalan ke arah depan, lalu pada pukul 18.22. WIB, pelaku langsung mengambil barang berupa tas yang berada di dalam mobil tersebut, pelaku langsung naik motor yang dikendarai pelaku sebagai joki dan tancap gas kabur. Pengunggah video pencurian, Risma Yuliana dalam unggahanannya, menuliskan, pelaku membawa kabur tas berisi laptop, uang dan dompet korban, korban Lialiana Sari, mengungkapkan, mobilnya sudah dijebol maling saat dirinya akan mengambil laptop, sementara itu, pihak Polsek Cikole Resort Sukabumi Kota membernarkan kejadian tersebut. Bahkan sudah cek lokasi kejadian perkara. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!